Pendekar bunga cinta jilid 9. Nama saya, Sinlan. Saya lebih senang kalau siangkong mau menyebut nama saya tanpa memakai embel-embel Kounio dan perempuan muda itu menunduk perlihatkan lagak malu-malu kucing. Akan tetapi lirikan matanya yang aduhai, membikin sukar kue-e suli yang bernapas, sehingga napas itu bahkan sampai terdengar memburu seperti dia sedang dikejar kura-kura. Tetapi, Kounio. Akaha perempuan muda itu memutus perkataan kue-e suli yang perlihatkan lagak manja yang bercampur merangsang. Eh, tetapi lan muai. Nah, itu baru benar, saya jadi senang mendengarnya dan lincah manja Sinlan bergerak memegang sebelah tangan kue-e suli yang. Wajar perbuatannya seperti dia tidak memperhatikan keadaan kue-e lu liang yang waktu itu jadi bertambah gugup sehingga sepasang tangannya gemetar merasa kegajahan, dan tak mampu dia mencegah perbuatan Sinlan, bahkan bertambah gugup suaranya waktu dia berkata lagi. Lan muai belum menjawab pertanyaan saya yang tadi. Tanda seru. Pertanyaan apa tanya Sinlan merasa lupa, dan dia sengaja lupa mengangkat tangannya yang masih memegang sebelah tangan kue-e suli yang. Lan muai pernah apa dengan inkek si kue-e suli yang mengulang pertanyaannya. Hai hai, tawa lagi Sinlan, tetap dua kali hai dan tetap tawa memikat, lalu dia meneruskan berkata. Koma saya mantunya. Eh eh ha, dari anak yang mana? Hai hai hai, tiga kali hai Sinlan menambah tawanya, dan menambah perlihatkan lagak manja yang merangsang, setelah itu baru dia menambahkan perkataannya. Koma sudah tentu dari anaknya yang pertama, masa dua-duanya, dan tertawa lagi Sinlan akan tetapi cepat-cepat dia tinggalkan kue-e suli yang ke ruangan belakang. Membiarkan kue-e suli yang gugup gelisah, tetapi sempat berpikir. Mungkinkah puteranya Inkeksi memasuki negeri China dan membawa pulang bini orang China? Sebab setau kue-e suli yang kedua puteranya Inkeksi bertugas sebagai tentara pada pemerintah negara Watzu, dan tidak tinggal bersama-sama dengan ayah dan ibu mereka. Sementara itu Sinlan kembali dengan membawa cangkir berikut teko berisi air teh hangat, tetap sambil dia menyertai senyum yang menawan, sedangkan langkah kakinya begitu lembut, dan pinggulnya bergerak aduhai selagi sepasang kakinya itu melangkah. Benar-benar membuat kue-e suli yang pusing kepala, bagaikan dia belum pernah melihat wanita yang pintar niru-niru semar jalan igel-igelan. Silahkan siang kong minum, kata Sinlan lembut perlahan selagi tangannya menuang air teh, tetapi lirikan matanya tak lepas dari muka kue-e suli yang, sehingga tidak disadarinya waktu air teh meluap dari cangkir yang sangat kecil. E-e-ha kue-e suli yang bersuara kaget, sebab melihat air teh yang meluap membasai meja, dan sebelah tangannya ikut bergerak memegang sebelah tangan Sinlan yang sedang menuang air teh. Tangan yang berkulit putih halus terasa begitu lembut, dan jari-jari tangan yang dihias dengan kuku-kuku runcing panjang warna merah seperti darah ayam. Sekali lagi Sinlan perdengarkan suara tawanya yang merdu dan memikat, dan dia berkata, E-e-ha, siang kong. Tangan sia omo ai kenapa dipegang terus? Begitu manja Sinlan bicara, begitu merdu suaranya, tetapi dia membiarkan sebelah tangannya yang masih dipegang oleh kue-e suli yang dan laki-laki itu tersipu malu bagaikan baru menyadari, sehingga buru-buru dia melepaskan pegangannya, tapi tak mampu mengucap apa-apa, membikin Sinlan yang berkata lagi. Silahkan siang kong minum, tetapi cuma air teh, terima kasih, sahut kue-e suli yang terdengar. Perlahan dan gemetar nada suaranya, sehingga dia merasa. Penasaran, mengapa justru perempuan itu yang lebih galak? Mengapa dia jadi gemetar? Juga sepasang tangan kue-e suli yang kelihatan gemetar waktu dia mengangkat cangkir, sementara Sinlan tetap berdiri sambil mengawasi dan perlihatkan senyumnya yang memikat dan merangsang, sempat kue-e suli yang ikut mengawasi sesudah dia minum dari cangkir yang pertama. Apakah inkeksi akan pergi lama akhirnya kue-e? Suli yang menanya, tetap terdengar perlahan suaranya. Sinlan tetap memperlihatkan senyumnya yang memikat, dia tidak segera menjawab pertanyaan kue-e suli yang, tetapi dengan langkah kaki yang aduhai dia mendekati kue-e suli yang sehingga dia berdiri di belakang laki-laki itu, dan secara tiba-tiba sepasang tangannya merangkul kue-e suli yang dari bagian punggung. Apakah liangko merasa keberatan kalau menunggu berdua sia omoai tanda tanya dan muka Sinlan berada terlalu dekat dengan muka kue-e suli yang, bahkan merasa menyentuh hangat dan tercium bau pupur, tetapi secara mendadak kue-e suli yang menjadi tersentak. Dia memutar kepala mengawasi Sinlan yang masih merangkul dan memperlihatkan senyum yang aduhai. liangko, kata Sinlan tadi, sehingga kue-e suli yang menjadi tersentak kaget. Meskipun Inkeksi mungkin sudah menceritakan kepada Sinlan bahwa dia mempunyai seorang teman yang bernama kue-e suli yang, namun kue-e suli yang dan Sinlan sekalipun memang belum pernah bertemu. Jadi, bagaimana mungkin Sinlan bisa mengetahui bahwa dia sedang berhadapan dengan kue-e suli yang, tanpa kue-e suli yang memberitahukan namanya? Lan Muai, dari siapa kau mengetahui nama ku tanya kue-e suli yang yang masih merasa heran, sementara hatinya sedang berdebar keras mengajak dangdut. Sinlan tidak segera memberikan jawaban, dia masih berdiri di sebelah belakang kue-e suli yang, dengan sepasang lengan masih merangkul, dan sebelah tangannya kemudian merabah bagian muka kue-e suli yang sambil dia perlihatkan senyumnya yang memikat, setelah itu baru dia berkata, Liang Ke, siapa yang tak kenal dengan kau yang menjadi gubernur penguasa kota Gambun Koan? Nama kau bahkan sangat menyemarak di kalangan rimba persilatan dan sia omo ai. Secara begitu tiba-tiba dan selagi dia mengucap kata-kata, jari-jari tangan Sinlan yang berkuku runcing hendak menggurat bagian leher kue-e suli yang, tetapi bertepatan dengan itu, kue-e suli yang sudah meronta melepaskan rangkulan Sinlan, sebab dia merasa malu dirangkul dan dirabah mukanya. Dengan demikian, secara tidak disengaja kue-e suli yang berhasil menghindar dari kuku-kuku Sinlan yang hendak menggurat bagian mukanya, dan kuku-kuku itu padahal mengandung bisa racun yang memungkinkan kue-e suli yang menjadi tewas. Di pihak Sinlan sudah tentu dia jadi penasaran sebab tak berhasil dia mencapai niatnya. Kue-e suli yang masih duduk walaupun sudah meronta melepas diri dari rangkulan, dan Sinlan mengulang perbuatannya, merangkul kue-e suli yang memakai sepasang lengannya. Waktu sekali lagi kue-e suli yang meronta ingin melepaskan rangkulan Sinlan, maka kue-e suli yang jadi terkejut, sebab dia merasakan Sinlan mengerahkan tenaga hendak bertahan. Tenaga yang bukan sembarang tenaga, akan tetapi merupakan tenaga dalam yang disalurkan kepada sepasang lengannya, sehingga lengan itu terasa bergetar hangat, menandakan Sinlan memiliki ilmu yang tidak dapat dianggap remeh. Menyadari bahwa dia sedang terperangkap oleh musuh yang belum dikenalnya, maka tanpa ragu-ragu kue-e suli yang mengerahkan tenaganya, melepaskan rangkulan Sinlan bahkan tubuhnya yang sedang duduk, mendadak I-Ompat bangun sehingga pada saat berikutnya dia sudah berdiri menghadapi Sinlan. Hilang senyum Sinlan yang menghias di mukanya, sebaliknya sepasang matanya kelihatan bersinar menyimpan rasa marah. Terlalu cepat gerak sebelah tangannya waktu dia merabah di bagian pinggangnya yang ramping dan di lain saat di tangan kanannya dia telah memegang sebatang pisau belati yang tajam, lalu dengan pisau itu dia langsung bergerak menikam kue-e suli yang memakai jurus Dewi Cantik Persembahkan Hadiah. Kue-e suli yang berkelit menghindar dengan miringkan tubuhnya, membiarkan belati lewat di bagian sisinya, sempat dia mendengar suara angin serangan Sinlan, menandakan benar-benar Sinlan memiliki ilmu yang tidak boleh dianggap remeh. Kemudian waktu dengan tangan kirinya kue-e suli yang hendak memegang lengan kanan. Sinlan, sebab dia bermaksud hendak merampas pisau belati, maka tangan kiri Sinlan ikut bergerak hendak menyerang, mengarah muka yang hendak dia cakar dengan kuku-kuku yang runcing. Tangan kanan kue-e suli yang ikut bergerak dan sekaligus dia berhasil memegang sepasang lengan Sinlan. Siapakah sebenarnya tanda tanya-tanya kue-e suli yang bernada galak, selagi sempat dia memegang sepasang lengan Sinlan, akan tetapi Sinlan tidak menjawab pertanyaan kue-e suli yang, sebaliknya jari-jari tangan kirinya yang bebas bergerak, berusaha ingin menggurat bagian lengan kue-e suli yang, sambil dia mengerahkan tenaganya hendak membebaskan diri dari pegangan tangan kue-e suli yang. Kue-e suli yang mengetahui tentang niat Sinlan yang hendak membebaskan diri, dan dia memang tidak bermaksud untuk seterusnya memegang tangan-tangan perempuan itu, sehingga dia membarengi mendorong dengan niat membenturkan tubuh Sinlan pada dinding tembok, untuk membuat Sinlan menjadi pingsan. Tubuh Sinlan terdorong secara tiba-tiba dan terlempar ke arah dinding tembok, akan tetapi alangkah kagetnya kue-e suli yang ketika melihat Sinlan membuat gerakan jungkir balik ke arah sebelah belakang sehingga tidak sampai dia terbanting membentur dinding tembok, sebaliknya dia berdiri dengan sepasang mete melotot marah-marah. Hilang lenyap lagaknya yang memikat dan merangsang, ganti cemberut kelihatan kejam seperti keponakannya kuntianak. Kembali Sinlan mengerahkan tenaga dalamnya pada sepasang lengannya, selagi rat-rat dikatutnya kedua baris giginya sehingga terdengar berbunyi seperti lagi menggigit. Biji jambu kelutuk sementara sepasang tangannya yang pada mulanya kelihatan halus-halus kulitnya, samar-samar menjadi kelihatan bersinar hitam kelabu, membuat kue-e suli yang menjadi terkejut dan menyadari bahwa Sinlan memiliki ilmu tangan pasir besi yang sudah tidak asing lagi bagi kue-e suli yang yang sudah cukup lama berkecimpung di dalam dunia rimba persilatan. Dengan perdengarkan pekek teriak seperti kuntianak kehilangan anak, secara mendadak Sinlan menerkam dan menyerang dengan ke-10 jari-jari tangan merentang tegang, mengarah bagian perut dan bawah pusar. Kue-e suli yang yang memang sudah berdiri siaga, menyadari bahwa dia tidak boleh main-main menghadapi Sinlan yang muda cantik itu, namun yang memiliki ilmu tangan pasir besi. Terjangan Sinlan sangat pesat dan dasyat, di samping jari-jari tangan itu mengandung bisa racun maut yang bisa bikin usus kue-e suli yang jadi berantakan. Selangkah kue-e suli yang bergerak mundur ke arah belakang, lalu secepat itu pula sebelah tangan mengibas memukul sepasang lengan Sinlan, dengan gerak tipu burung Garuda mengibas ekor. Tidak sia-sia kue-e suli yang mendapat gelar sebagai si pendekar tanpa bayangan, oleh karena geraknya benar-benar sangat gesit dan pesat bahkan sukar diduga pihak lawan, sehingga sepasang lengan Sinlan kena dipukul yang memikin sekali lagi terdengar dia memekik keras, sekali ini karena merasa kesakitan dan bukan sebab penasaran, sehingga pekik teriak itu mirip seperti kuntianak yang dipecut oleh lakinya, sementara tubuhnya ikut mutar-mutar seperti titiran yang cuma tiga kali berputar tetapi tidak sampai dia terjatuh menandakan bahwa dia memang memiliki ilmu yang cukup tinggi, sebab kalau lain orang yang kena dikibas oleh ekor burung Garuda, sudah pasti akan berputar tujuh keliling dan tubuhnya nyusruk terguling yang bukan lagi miring-miring alias singking-singking. Selagi Sinlan menerkam melakukan penyerangan yang seperti tadi, yakin dengan sepuluh jari-jari tangan terentang tegang, menerkam dengan gerak tipu kuntianak merebut bayi, mengarah bagian perut dan antara sepasang paha kue-e suli yang. Dan sekali ini kue-e suli yang lidah mundur selangkah pun ke belakang, tetapi dia lompat cukup tinggi dan sebelah kakinya menendang bagian dada Sinlan, kena di bagian yang lunak-lunak, bikin hati kue-e suli yang ikut menjadi lunak namun cukup membuat sekali lagi Sinlan berteriak kesakitan, sementara di mulutnya kelihatan sedikit keluar darah sehingga saat itu muka Sinlan menjadi mirip seperti Dracula yang habis ngisap darah, dan waktu Sinlan mengusap mulutnya itu, maka darah menjadi membasahi bibirnya sehingga bibirnya menjadi bertambah merah dan bertambah basah, membikin selera jadi ingin menjilat bibir yang merah basah dengan darah manusia. Sinlan jadi mengeram yang lebih mirip seperti bersuara merintih, selagi kue-e suli yang nuding-nuding dan womel-womel. Siyao ko niyo? Eh, Siyao gongli, siapa sebenarnya kau ini? Hai 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 hiyiei Tertawa Sinlan lima kali hai dengan satu kali hai panjang, seperti kunti anak yang takut kesiangan, dengan suara yang tidak lagi terdengar merdu, tetapi seperti suara kuda betina dari kuningan yang kecil-kecil cabai rawit, kagak kalah dengan kuda betina dari besi. Ingin Sin Lan balas nuding-nuding dan balas ngomel-ngomel sebab punya kaki pintar nandang, akan tetapi tak sempat Sin Lan ngomel meskipun sudah sempat dia nuding-nuding pakai sebatang jari tangannya yang runcing, sebab dari arah depan rumah didengarnya suara seseorang yang menjerit manggil-manggil dia. Silang. Silang cepat kau keluar dan pulang tanda seru. Turun lagi sebelah tangan Sin Lan yang dipakai buat nuding-nuding Kwee Suliang, batal dia ngomel-ngomelakan tetapi sempat dia tertawa lagi seperti tadi, yakni lima kali hai ditambah dengan satu kali panjang, setelah itu dia lompat melesat keluar meninggalkan Kwee Suliang, bukan lagi dia jalan igel-igelan seperti Wak Semar. Boim Kiam Hiap Kwee Suliang goyang-goyang kepala dan tersenyum seorang diri, membayangkan betapa cewek yang cakep dan merangsang tadi ternyata hanyalah seorang gongli, dia merasa tidak perlu mengejar gongli sebab takut ketahuan bini, sebaliknya Kwee Suliang memasuki rumah Inkeksi dengan lagak seorang detektif bayaran yang sedang memeriksa rumah. Tidak berhasil Kwee Suliang menemui Inkeksi yang sahabatnya, meskipun Kwee Suliang sudah memasuki kamar tidur dan memeriksa di kolong ranjang, sebaliknya waktu dia memeriksa di ruangan dapur, ditemuinya sang nyonya rumah alias Lady In yang bukan lagi masak, akan tetapi lagi meringkuk diikat seperti ketupat. Kwee Suliang menjadi sangat terkejut dan buru-buru mendekati, dia jongkok buat melepaskan tali-tali yang mengikat ketupat, maaf salah menerjemahkan, yang seharusnya bacang, sambil Kwee Suliang berkata lembut-lembut dan perlahan-lahan. In Hujin, ngapain Anda di sini tanda tanya? Dan Kwee Suliang ikut menjadi terharu bercampur marah, sebab melihat In Hujin atau nyonya In mukanya merah bercampur biru, bekas kena digebuk entah oleh siapa yang melakukannya, namun yang pasti bukan dilakukan oleh In Keksi, sebab Kwee Suliang tahu benar bahwa In Keksi punya jiwa lembut dan sopan, kagak pernah mukul bini. Nangis In Hujin sengguk-sengguk selagi kepalanya oleng-oleng seperti ketiu pangin, namun dia tetap duduk bersila di lantai, ogah ditolong dan diajak bangun berdiri, sehingga ikut Kwee Suliang duduk di lantai, selagi dia mendengarkan nyonya In yang menangis sambil berkecau. Oh, Kwee Taijin ngapain Anda datang sekarang saya merasa lebih baik mati daripada disakiti, dan nyonya In nangis lagi, tetapi punya telinga buat mendengarkan Kwee Suliang yang ngoceh lagi. In Hujin, apa sebenarnya yang telah terjadi, di mana gerangan In Heng tanda tanya? Uhuhu ha In Hujin menangis 5 kali U ditambah 2 huruf H yang nyilip di mana saja, tanpa In Hujin mampu mengucap kata-kata sehingga Kwee Suliang memerlukan mengambilkan secangkir air teh dingin, yang lalu diguyurkan ke dalam perut nyonya In setelah itu baru nyonya bisa berkicau lagi. Dua bulan mantu saya nginap di sini, dua bulan dia memikin nulah tanpa dia takut kena tulah, capek hati saya melihat perbuatannya yang sering keluyuran dengan laki-laki lain, selagi anak saya masih bertugas tanpa saya mengetahui di mana tempatnya. Bukankah kedua putera Inhujin bertugas di dalam istana kerajaan Watsutanda tanya-tanya Kwee Suliyangyang? Merasa heran, karena Inhujin mengatakan dia tidak mengetahui di mana anaknya bertugas. Pada mulanya mereka memang ditugaskan di dalam istana itu, akan tetapi yang pertama, Inbongie kemudian dipindahkan ke negeri China, katanya bekerja di istana pangeran Kimlundan. Begitu cepat gerakan si pendekar tanpa bayangan Kwee Suliyangyang mendorong tubuh Inhujin yang sedang bicara sambil duduk bersila, namun dia tetap kalah cepat dengan melayangnya sebatang anak panah yang kecil bentuknya, yang membenam di batang leher Inhujin, sehingga Inhujin tewas seketika tanpa dia mampu mengeluarkan pekik teriak. Lompat Kwee Suliyang bangun berdiri, merasa penasaran karena ada seseorang pembunuh yang melepas senjata rahasia tanpa dia mengetahui dan tak mampu melindungi Inhujin. Setelah tangan Kwee Suliyang kemudian bergerak ke arah daun jendela, mengerahkan tenaga pukulan perkongci yang selagi lima jari tangannya terentang tegang, dan tenaga pukulan udara kosong itu berhasil membuat daun jendela hancur berantakan, lalu secepat itu juga Kwee Suliyang melesat keluar lewat daun jendela itu, sambil memutar pedangnya yang masih berada dalam sarungnya, maksudnya untuk menghindar dari suatu serangan mendadak. Di lain kesempatan Kwee Suliyang telah berdiri di bagian halaman samping rumah, tapi tak dilihatnya adanya seseorang di sekitar tempat itu, sebaliknya secara mendadak dia mendengar suara tawa Sinlan yang mengikik seperti kuntianak habis minum darah, sehingga di dalam hati Kwee Suliyang menuduh sebagai perbuatan Sinlan yang telah membunuh Inhujin, mertuanya sendiri. Perempuan laknat tanda seru Kwee Suliyang memaki cukup keras, tanpa dia peduli Sinlan tidak mendengar suara makinya itu, sebaliknya dengan gerak yang indah dan ringan tubuhnya melesat naik ke atas genteng rumah, lalu dia mengawasi ke arah suara Sinlan tadi tertawa, namun selekas itu juga dia menjadi terkejut, sebab di depan rumah itu ternyata telah berkumpul sekian banyaknya orang-orang, Kwee Suliyang merupakan penduduk setempat yang bercampur dengan beberapa orang pasukan tentara Watshu. Tangkap penjahat tanda seru. Tangkap pembunuh tanda seru. Terdengar pekik teriak orang-orang yang berada di depan rumah Sinkeksi, oleh karena tentunya ada yang melihat Kwee Suliyang yang berdiri di atas genteng. Untuk sejenak Kwee Suliyang menjadi ragu-ragu berdiri di atas genteng rumah itu. Kalau dia turun pasti bakal melakukan pertempuran yang mengakibatkan adanya orang-orang yang terluka bahkan tewas, sehingga akan merupakan suatu permusuhan yang diatanam dengan penduduk setempat, bahkan dengan pihak pemerintah bangsa Watshu, sementara Sinlan yang telah melakukan pembunuhan terhadap Nyonya In, pasti akan berlaku cerdas dengan umpatkan diri di tengah-tengah keramaian orang banyak, sehingga tidak mudah buat Kwee Suliyang menangkap. Di samping itu, Kwee Suliyang merasa yakin bahwa sukar untuk dia memberikan penjelasan kepada penduduk maupun anggota tentara Watshu, bahkan bukan dia yang telah melakukan pembunuhan terhadap diri Nyonya In, sebaliknya adalah menjadi perbuatan Sinlan, namun Sinlan tentu sudah berhasil menghasut orang-orang itu dengan menuduh sebagai perbuatan Kwee Suliyang yang telah membunuh In Hu Jin. Akan tetapi, siapakah sebenarnya Sinlan ini? Apakah sebenarnya dia istrinya In Bong Ie yang putranya In Kek Si? Mengapa dia sampai hati dia membunuh ibu mertuanya sendiri? Terasa sukar buat Kwee Suliyang mencari jawaban atas pertanyaan itu, namun dia yakin bahwa di belakang Sinlan, pasti ada seseorang yang mendalangi dan seseorang itu pasti Kim Lun Ho Atong, seperti yang Nyonya In sebutkan tadi bahwa In Bong ditugaskan di Istana Pangeran Kim Lun Ho Atong. Sementara itu tidak sempat buat Kwee Suliyang berpikir lama, oleh karena pada saat itu telah melompat lima orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, dengan ditemani Sinlan yang ternyata ikut melompat naik. Sekilas Kwee Suliyang menjadi girang saat melihat Sinlan ikut lompat naik, ingin dia memberikan penjelasan kepada lima orang laki-laki ini, dan sekaligus ingin dia menangkap Sinlan hidup-hidup, untuk dipaksa mengakui perbuatannya. Tetapi, saat itu ternyata Kwee Suliyang tidak mempunyai kesempatan buat mengucap apa-apa, sebab kelima orang laki-laki itu sudah langsung melakukan penyerangan secara bertubi-tubi, bahkan dalam sikap mengurung supaya Kwee Suliyang tidak mempunyai kesempatan buat melarikan diri. Ternyata Kwee Suliyang harus melayani bertempur, namun tak ada niatnya buat melukai kelima orang laki-laki yang tidak dikenalnya itu, sebaliknya berulang kali dia berusaha mendekati Sinlan yang hendak dia serang dan tangkap hidup-hidup, namun Sinlan memberikan perlawanan dengan berteriak menuduh Kwee Suliyang, yang melakukan pembunuhan terhadap diri Inhujin, dan Kwee Suliyang bahkan hendak memperkosa dirinya. Jelas muka Kwee Suliyang jadi berubah merah, menyimpan rasa malu bercampur marah, sebab Sinlan telah menuduh dengan menyebut namanya, bahkan kedudukannya sebagai gubernur penguasa kota perbatasan Gambun Koan, sehingga dalam sekejap di bagian bawah rumah ramai dibicarakan orang, tentang gubernur Kwee Suliyang yang tukang perkosa bini orang. Andai kata Boim Kiam Hiap Kwee Suliyang mengetahui siapa sebenarnya Sinlan, dan juga kelima orang laki-laki yang sedang mengepung dia, maka sudah pasti Kwee Suliyang tidak berlaku lunak. Mereka sebenarnya merupakan suatu komplotan yang telah membinasakan bibiknya Kwee Suliyang dan menculik salah seorang keponakannya si pendekar tanpa bayangan, dan pimpinan dari komplotan itu sebenarnya merupakan pasangan suami-istri yang tidak diketahui namanya namun hanya dikenal dengan nama Hang Byeye Chocu berdua Hang Byeye Chocu. Untuk mengetahui siapa gerangan nama Hang Byeye Chocu serta istrinya, dua tokoh yang memimpin persekutuan Hang Byeye Pang, terpaksa kita harus beralih dan mengikuti kisah seorang pemuda yatim, yang kelak erat hubungannya dengan Shang Hawe alia Hiya Pliu Giok Ing, maupun dengan si pendekar tanpa bayangan Kwee Suliyang. Tio Bun Wan adalah nama pemuda yatim piatu itu, oleh karena sejak kecil kedua orang tuanya telah binasa menjadi korban pembunuhan tanpa dia mengetahui siapa pelakunya, oleh karena pada waktu peristiwa pembunuhan itu terjadi, Tio Bun Wan sedang berada di kuil Xiaolin buat menuntut ilmu. Dalam usia 18 tahun, Tio Bun Wan telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan mahir ilmu silatnya, serta memiliki suatu keistimewaan yang sukar dicari keduanya, oleh karena dia memiliki sepasang alis yang putih. Semenjak kecil Tio Bun Wan mengikuti Tek Cheng Tai Su di kuil Xiaolin di atas bukit Sihang San, di provinsi Kweeteng, sedikit di luar kota Sinhwee sebelah selatan, yang letaknya terpisah tak terlalu jauh dengan laut Leng Teng Yo dengan pantainya yang berpasir putih. Waktu itu fajar baru saja mereka, ketika Tio Bun Wan sedang menyusuri dataran luas yang berbukit-bukit. Tubuhnya bersimbah peluh bercampur di bu, menandakan perjalanan yang ditempuhnya cukup jauh, tetapi kelihatannya pemuda itu tak merasa lelah, tenaganya cukup kuat buat meneruskan perjalanannya, berkat latihan dan pelajaran yang dimilikinya. Tio Bun Wan sedang melakukan perjalanan hendak mencari musuhnya, sepasang suami istri kejam yang bernama Gan Hong Bieye dan Li Bienio, setelah Tio Bun Wan diberitau gurunya tentang kejadian yang telah membinasakan ayah dan ibunya. Teg Cheng Tai Su melihat dan mengetahui bahwa muridnya yang satu ini tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang padri, sebaliknya bagaikan sudah ditentukan oleh Seng Dewata, bahwa Tio Bun Wan bakal mengamalkan ilmunya demi masyarakat luas, sehingga diberinya kesempatan buat Seng Murid melakukan balas dendam terhadap kedua orang musuhnya, yang sekaligus merupakan perbuatan amal mengenyahkan manusia laknat itu dari muka bumi ini. Namun demikian, perjalanan Tio Bun Wan dalam usaha hendak mencari kedua musuhnya itu, bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah buat dia lakukan, terutama dia belum berpengalaman bahkan belum pernah melakukan. Perjalanan seorang diri, apalagi menjelajah di kalangan rimba persilatan yang lazim atau biasa terjadi dan berlaku hukum rimba yang kejam membunuh atau dibunuh. Baru tiga hari Tio Bun Wan meninggalkan tempat bersemayam gurunya, maka pemuda ini telah menemukan suatu peristiwa yang hampir saja merampas jiwanya. Hari itu Tio Bun Wan memasuki sebuah kota Paukitin, suatu kota yang kecil tapi banyak penduduknya, dan ramai dari lalu lintas orang-orang yang melakukan perjalanan dan harus melewati kota itu. Oleh karena hari sudah mendekati maghrib, maka Tio Bun Wan mencari sebuah tempat penginapan, untuk dia beristirahat dan bermalam. Waktu Tio Bun Wan sedang menulis namanya pada buku tamu di tempat penginapan itu, maka sempat didengarnya percakapan di kalangan para tamu, tentang adanya peristiwa perampokan yang sering terjadi di dalam kota Paukitin itu. Perhatian Tio Bun Wan ikut tertarik dengan peristiwa yang sedang dibicarakan itu, setelah diantar masuk ke dalam kamarnya, maka pemuda ini menanyakan keterangan lebih lanjut kepada pelayan yang mengantar dia. Dikatakan oleh pelayan itu, bahwa peristiwa perampokan di kota Paukitin mulai terjadi sejak kira-kira setengah bulan yang lalu. Sebelum itu kota Paukitin katanya merupakan sebuah kota yang cukup aman dan penteram. Semalam penjahat itu katanya telah melakukan perampokan lagi, dan yang mendapat giliran adalah hartawan Liu yang letak rumahnya di sebelah barat kota kecil itu. Penjahat yang melakukan perampokan itu katanya hanya terdiri dari satu orang, tetapi penjahat itu memiliki kepandayan silat yang mahir, terbukti pihak hartawan Liu sebenarnya mempunyai beberapa orang penjaga malam atau busu yang mahir ilmu silatnya, namun mereka tidak berdaya merintangi perbuatan penjahat itu, sebaliknya di antara para busu itu terdapat dua orang yang tewas dan empat orang terluka parah. Bagaimana dengan pihak pejabat pemerintah, apakah tidak mengambil tindakan keamanan tanda tanya-tanya Tio Bun Wan? Pihak pejabat pemerintah setempat sudah berusaha hendak menangkap penjahat itu, namun pihak tentara yang dikirim setelah ada laporan, sudah tentu tidak dapat menangkap si penjahat yang tentunya sudah menghilang. Sekarang pihak pejabat pemerintah telah mengatur penjagaan di beberapa tempat, namun belum berhasil mereka menemukan si penjahat yang tidak dikenal rupanya, sebab di dalam melakukan pekerjaannya, penjahat itu selalu memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam, dan si penjahat masih tetap meraja lelah, hampir setiap hari terjadi perkara perampokan atau perkosaan terhadap kaum wanita muda koma. Perkosaan tanda tanya ulang Tio Bun Wan dengan suara perlahan, sedangkan di dalam hati bangkit niatnya untuk menangkap si penjahat. Pelayan itu kemudian meninggalkan Tio Bun Wan untuk mengambilkan air teh bagi tamunya yang baru datang itu. Pada waktu makan malam, Tio Bun Wan sengaja makan di ruang tamu bercampur dengan para tamu-tamu lainnya, baik yang menginap di tempat penginapan itu, maupun yang datang melulu untuk bersantap, sebab rumah penginapan itu memang merangkap usaha sebagai rumah makan untuk umum. Waktu Tio Bun Wan baru mulai bersantap, perhatiannya mendadak tertarik dengan seorang laki-laki muda yang baru saja memasuki rumah penginapan itu. Laki-laki muda itu bertubuh tegap agak pendek bermuka agak hitam menyeramkan, dan kelihatan pemarah, terbukti dari care dia memesan makanan wakiu dia telah memilih tempat duduk yang tidak terpisah jauh dengan tempat Tio Bun Wan. Dilihat dari care berpakaian laki-laki itu dan bermuka hitam itu, maka Tio Bun Wan menduga bahwa pemuda itu bukan penduduk kota Peokitin, di samping pemuda itu tentunya pandai ilmu silat dan memiliki tenaga yang besar. Waktu sedang menunggu makanan yang dipesannya, laki-laki muda bermuka hitam itu kelihatannya tidak sabar, duduknya selalu tidak tenang dan waktu pelayan datang membawakan arak melulu, maka dia membentak minta pesanannya dipercepat. Si pelayan kelihatan ketakutan mendapat perlakuan yang kasar dari tamunya yang satu itu. Pelayan itu terbongkok-bongkok di hadapan tamu yang galak itu, lalu dia buru-buru meninggalkan dan sampai lama tak muncul lagi, membikin tamu muda itu bertambah marah sampai dia berteriak-teriak dan memukul-mukul meja dengan kepelantangannya. Perbuatan laki-laki muda bermuka hitam yang menimbulkan suara berisik itu, telah menarik perhatian banyak tamu lain, dan mendatangkan rasa tidak puasnya seorang darah remaja, bermuka cantik dengan rambut disanggul di atas kepala kemudian diketpang dua dan dibiarkan lepas ke bagian bawah melalui sepasang pundaknya. Darah remaja yang cantik rupanya itu agaknya juga pandai ilmu silat, terbukti dengan keredia berpakaian yang serba ringkas, menambah nyata kelihatan bentuk tubuhnya yang ramping, dan sebatang pedang kelihatan nempel di bagian punggungnya. Karena suara berisik yang mendatangkan rasa tidak puasnya, maka darah remaja itu mendekati tempat pemuda bermuka hitam itu duduk, lalu dengan suara nyaring dia membentak. Orang hutan yang kurang ajar, mengapa kau bikin ribut di tempat ini? Tanda seru demikian bentak darah remaja itu dengan suara garang dan sepasang tangan bertolak pinggang. Muka laki-laki muda bermuka hitam-hitam itu menjadi bertambah hitam, waktu dia mendengar bentakan tadi. Dia menengadah dan bersuara mengejek. Hem, ada kuntianak yang rupanya mau ngamuk. Hampir semua tamu yang ikut mendengar perkataan itu menjadi tertawa, juga yang sedang membaca cerita ini ikut jadi mesem yang seperti meringis. Akan tetapi ada sebagian tamu lain yang bergegas dan mereka bersiap-siap hendak menyingkir, karena menduga pasti akan terjadi suatu keributan, yang bisa mengakibatkan kena cangkir-cangkir yang melayang nyasar. Darah remaja itu yang agaknya juga seorang pemarah, sudah tentu tidak dapat menerima kata-kata pemuda bermuka hitam itu. Secepatnya kilat tangan kanannya memukul kepala pemuda bermuka hitam yang masih duduk menengadah, seperti dia hendak numbuk lelat, tetapi dengan tidak kurang cepatnya, pemuda bermuka hitam itu menundukkan kepalanya, membikin kepalan tangan darah remaja itu ewat di bagian atas kepala pemuda itu. Sudah tentu darah remaja yang pemarah itu menjadi penasaran karena kukulannya dapat dengan mudah dihindarkan oleh laki-laki muda bermuka hitam itu. Gerak yang cepat dari darah remaja pemarah itu sukar dilihat oleh sembarangan orang, karena tahu-tahu dia telah menyiapkan pedangnya di tangannya, dan itu langsung dia gunakan untuk membacok, seperti ingin membelah gunung. Serangan dengan memakai senjata tajam itu benar-benar sangat di luar dugaan laki-laki muda bermuka hitam itu. Karena pada mulanya dia menganggap penteng darah remaja yang berdiri di hadapannya, terbukti dia masih duduk meskipun dia sudah dipukul. Dalam kagetnya, laki-laki muda bermuka hitam itu menekan meja dengan sepasang telapak tangannya, lalu tubuhnya melesat jauh memisah diri dari darah pemarah yang menyerang dia, dengan gerak yang cucuan in atau burung walet menembus angkasa, darah pemarah itu ikut melesat mengejar untuk mengulang serangannya dengan suatu tikaman. Pemuda bermuka hitam itu tambah terkejut karena gerak yang gesit dari darah remaja yang pemarah itu. Di dekat tempat pemuda itu berdiri, kebenaran ada meja kosong yang tidak ada tamunya. Meja itu dia tendang terbalik dan merintang gerak darah pemarah yang sedang lompat seperti mau menerkam, namun dengan tubuhnya yang ringan dan gesit, darah pemarah itu sempat menyentuh meja memakai ujung kakinya, untuk kemudian dia bergerak lagi hendak menyerang pemuda bermuka hitam itu. Pemuda bermuka hitam itu yang memang merupakan seorang pemarah, sudah tentu tidak dapat membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan darah pemarah itu. Dia sekarang telah pula menyiapkan senjatanya yang berupa sepasang siangkau, atau sepasang tombak pendek berkait yang bukan model tanjung kait, sehingga pada lain detik telah terjadi pertempuran memakai senjata tajam di dalam ruangan makan dari rumah penginapan itu. Dalam sekejap para tamu pada lari serabutan, khawatir terkena serangan nyasar, terlebih waktu kemudian mangkok-mangkok pada ikut berterbangan kena terjangan sepasang insan muda yang sedang diamuk darah pendek. Di lain pihak, di dalam hati sudah tentu Tio Bun Wan berpihak pada darah remaja itu, yang dia anggap sebagai kaum lemah yang harus bertempur melawan seorang pemuda galak, dan pemuda bermuka hitam itu justru sedang dia curiga sebagai si penjahat yang sedang melanda kota Poan Kitin. Di suatu saat sebuah mangkok arak melayang jalan-jalan ke arah Tio Bun Wan, terkena benturan senjata siang kau dari pemuda bermuka hitam. Mangkok arak itu dengan tenang ditangkap oleh Tio Bun Wan lalu dipakai untuk menimpuk ke arah si pemuda bermuka hitam. Laki-laki muda bermuka hitam itu sempat melihat datangnya mangkok arak yang mengarah dia, seperti bola yang ditendang menuju gawang, sehingga dia lalu menangkis memakai senjatanya. Tetapi dari benturan itu dia menyadari bahwa pemuda yang menimpuk dia memiliki tenaga yang terlatih, sehingga akibatnya tambah meluap kemarahannya, dan dia memaki darah pemarah yang sedang mengulang serangannya. Kuntianak, tidak ku sangka kau mempunyai kehendak yang cuma berani membokong tanda seru. Sudah tentu darah pemarah itu jadi naik pitam, dan dia memang sempat melihat gerak Tio Bun Wan yang menimpuk memakai mangkuk arak. Sejenak dia terpesona dengan wajah tampan dari Tio Bun Wan yang memiliki sepasang alis putih, namun yang dia tidak kenal. Dia menjadi naik pitam sebab lawannya memaki dia dengan istilah tak sopan. Orang hutan, kau benar-benar harus mampus tanda seru-seru darah pemarah itu sambil dia harus menghindar dari serangan lawannya. Di lain pihak, Tio Bun Wan ikut menjadi gusar sebab dia memaki dan dianggap hanya berani membokong. Tangannya segera memegang pedang yang ditempatkan di atas meja, lalu dengan suatu lompatan yang ringan dia mendekati kancah pertempuran. Kowonio, biarkan aku yang melawan dia seru pemuda Tio Bun Wan yang tidak mau mengetung lelaki muda bermuka hitam itu. Darah pemarah itu tidak menghiraukan perkataan Tio Bun Wan, dia tetap melakukan penyerangan, sementara lelaki muda bermuka hitam itu kedengaran berkata dengan suara menghina. Bagus rupanya kau takut aku culik kekasihmu. Mari, kita bertempur di luar tanda seru. Sehabis mengucap demikian, maka lelaki muda bermuka hitam itu melesat keluar dari dalam rumah penginapan itu. Pemuda Tio Bun Wan bertambah gusar dan bertambah yakin bahwa dia telah menemukan si penjahat, karena dia anggap pemuda bermuka hitam itu telah terlepas bicara. Mengatakan hendak menculik darah yang sedang ditempurnya. Mendahului gerak darah pemarah itu, maka Tio Bun Wan sudah melesat keluar untuk menyusul laki-laki muda bermuka hitam itu yang bahkan langsung dia serang memakai jurus ular belang melepas bisa, berdasarkan salah satu dari ilmu Mgou Hengkun yang khas dari golongan Xiaolim. Tio Bun Wan menyerang dengan suatu tikaman memakai pedangnya, akan tetapi waktu ujung pedang hendak mencapai sasaran dan laki-laki muda bermuka hitam itu sedang bergegas hendak menghindar, maka Tio Bun Wan telah merubah kerup penyerangannya, memakai ular belang menebas ekor, dan gerak pedangnya bagaikan hendak membeda tubuh di bagian perut lawannya, dari bagian bawah ke arah atas. Sudah tentu laki-laki muda bermuka hitam itu sangat terkejut, karena perubahan gerak serangannya itu benar-benar di luar dugaannya. Dengan susah payah sempat juga dia lompat mundur, sehingga nyaris dia dari ancaman maut, namun secara tiba-tiba darah pemarah itu sudah lompat menyusul, dan sedang menyerang dia dengan tikaman pedang. Dalam keadaan masih kaget bercampur marah, laki-laki muda bermuka hitam itu mengerahkan tenaganya, menangkis pedang darah pemarah yang menikam dia, sehingga terjadi benturan senjata yang keras, dan darah pemarah itu meringis kesakitan, bahkan hampir dia melepaskan pegangannya pada pedangnya, dan selagi dia berada dalam keadaan mati daya maka laki-laki muda bermuka hitam itu telah menabas dia memakai gerak tipu angin utara menyapu daun kering. Di saat yang berbahaya bagi darah pemarah itu, maka Tio Bun Wan mengangkat pedangnya dan menangkis senjata yang sedang mengarah darah pemarah itu, hingga terjadi lagi suatu benturan yang keras, yang bahkan sampai mengeluarkan lelatu anak api. Maaf, aku terpaksa mengepung, kata Tio Bun Wan, padahal dia sedang merasakan suatu benturan tenaga yang besar dari laki-laki muda bermuka hitam itu. Bagus! Kau masih berlagak sopan tandas rumah laki-laki muda bermuka hitam itu, sementara senjata di tangan kirinya menghajar kepala Tio Bun Wan. Tio Bun Wan berkelit dari serangan senjata lawannya, dan sambil berkelit kakinya turut bergerak menendang lengan kanan musuhnya, namun laki-laki muda bermuka hitam itu sempat menarik tangan kanannya, sehingga nyaris terkena tendangan. Tetapi bertepatan dengan itu, laki-laki muda bermuka hitam itu sekali lagi harus menangkis pedang si darah pemarah yang sudah ikut menyerang dia. Dengan gesit darah pemarah itu merubah gerak serangannya karena tak mau dia mengadu tenaga lagi dengan lawan yang bertenaga besar itu, dan waktu dia dibalas dengan suatu serangan, maka darah pemarah itu lompat sedikit menyamping, membiarkan senjata lawannya ditangkis oleh Tio Bun Wan, sementara dari samping kiri itu dia menikam memakai pedangnya. Dengan diketung oleh dua lawan yang kuat, sudah tentu laki-laki muda bermuka hitam itu kian bertambah marah, namun lambat lawan kelihatan dia menjadi pihak yang terdesak, terlebih karena darah lawannya telah berlaku cerdik, selalu menghindar dari benturan senjata, membiarkan Tio Bun Wan yang selalu menangkis, dan secara tiba-tiba darah pemarah itu menyerang dari sudut lain yang di luar dugaan. Pada suatu kesempatan yang diperolehnya, maka pemuda bermuka hitam itu cepat-cepat melarikan diri dengan dikejar oleh darah pemarah yang menjadi lawannya, dan diikuti oleh Tio Bun Wan, namun laki-laki muda bermuka hitam itu dapat menghilang di tengah banyaknya orang-orang yang sedang berlalu lintas, membuat Tio Bun Wan berdua darah pemarah itu kembali ke tempat penginapan. Pengurus rumah penginapan mengerutu karena kerugian yang dia derita akibat adanya pertempuran tadi, tetapi waktu dia dibentak oleh darah pemarah itu, maka si pengurus rumah penginapan jadi takut, sebab dia telah mengetahui kegagahan dari darah pemarah itu. Di lain pihak, Tio Bun Wan kelihatan gelisah sebab dia ingin memberikan penggantian, tetapi waktu itu dia hanya mempunyai bekal yang sangat terbatas sekali, merupakan uang sumbangan buat kuil Xiao Lim yang gurunya berikan buat sekedar rongkos dia. Dengan muka berserisar darah pemarah itu kemudian mengajak Tio Bun Wan duduk, dan keduanya saling memperkenalkan diri, membikin Tio Bun Wan mengetahui nama darah pemarah itu adalah Makim Hwa, keponakan Piao Tau Mahengkong dari Chinwan Piao Kiok yang namanya sudah menyemarak di kalangan rimba persilatan. Pernah kau dengar tentang nama pamanku tanda tanya-tanya darah Makim Hwa, setelah dia memanggil seorang pelayan untuk memesan minuman. Tidak, sahut Tio Bun Wan dengan suara yang perlahan seperti merasa malu-malu, lalu selekas itu juga dia menambahkan perkataannya. Koma baru pertama kali ini aku melakukan perjalanan, sehingga tidak ada yang aku ketahui tentang orang-orang gagah di kalangan rimba persilatan. Darah Makim Hwa kelihatan seperti merasa kecewa, waktu dia mendengar Tio Bun Wan belum pernah mendengar nama pamanku yang dia anggap sangat cemerlang. Tetapi akhirnya darah pemarah itu dapat mengerti waktu Tio Bun Wan mengakui bahwa pemuda itu belum berpengalaman di kalangan rimba persilatan. Pamanku sangat mahir ilmu silatnya, Darah Makim Hwa yang berkata lagi, lalu menyambung dengan memberikan penjelasan tentang usaha pamannya yang katanya sangat ditakuti oleh berbagai kalangan kawanan perampok. Sementara itu Tio Bun Wan juga menerangkan bahwa ayah dan ibunya tewas karena perbuatan kejam dari sepasang suami istri yang bernama Gan Hang Bie dan Li Bienyo. Aku tahu nama sepasang suami istri itu. Mereka adalah ketua dari persekutuan Hang Bie Pang, kata Makim Hwa yang sangat mengejutkan hati Tio Bun Wan, di samping dia merasa girang karena telah mulai menemui jejak musuhnya, sedangkan Makim Hwa mengetahui tentang suami istri itu, melulu sebab sering pamannya menceritakan pengalamannya di kalangan rimba persilatan. Kenalkah Mako Unio dengan mereka berdua tanda tanya-tanya Tio Bun Wan? HMM, aku tidak kenal dengan mereka, tetapi aku tahu mereka berselisih dengan pamanku, dan pamanku sudah tentu tidak takut dengan mereka maupun dengan persekutuan mereka. Tanda petik. Mengapa dia berselisih dengan Malo Chiampu E? Tio Bun Wan menanya lagi dengan penuh perhatian. Setahu aku sebab mereka pernah bermaksud merampas kereta piau yang dilindungi oleh perusahaan pamanku. Sahut Makim Hwa yang perlihatkan senyumnya, selagi dia mengawasi sepasang alis putih Tio Bun Wan, yang tidak pernah dia lihat dimiliki oleh lain pemuda. Tahukah Mako Unio dengan tempat markas Hangbie Pang? Tanda tanya Tio Bun Wan menanya sambil menunduk, merasa malu karena alisnya yang istimewa diawasi terus. Hektometer. Pusat markas mereka aku tidak tahu, tetapi Hangbie Pang kelihatannya cepat tumbuh, hampir di setiap kota besar terdapat cabang persekutuan itu, darah Makim Hwa memberikan keterangan, sehingga membuat Tio Bun Wan berpikir, bahwa dia sedang menghadapi musuh yang ternyata sangat kuat dan besar pengaruhnya. Dengan siapa kau belajar ilmu silat tanda tanya tiba-tiba tanya Makim Hwa karena melihat pemuda itu berdiam sambil menunduk, seperti sedang berpikir. Tio Bun Wan menengadah dan bersenyum, yang berhasil membuat hati Makim Hwa seperti dibetot-betot, setelah itu baru Tio Bun Wan berkata, dengan tek ceng suhu di kuil Xiao Lim. Oh Makim Hwa bersuara tanpa terasa, sebab dia kelihatan girang karena bertemu dengan seorang teman baru yang berasal golongan Xiao Lim yang namanya sudah sangat menyemarak, lalu selekas itu juga dia berkata lagi, Koma aku sering mendengar beberapa nama yang berupa tokoh-tokoh dari golongan Xiao Lim, akan tetapi aku belum pernah mendengar perihal nama gurumu. Sekali waktu aku ingin datang menemui dan ingin minta pengajaran, sebab aku memang bermaksud hendak memperdalam ilmu titik. Akaha ilmu silat Kou Nyo sudah sangat mahir, dan tek ceng suhu tidak menerima murid perempuan. Tanda petik. Hai hai hai, Makim Hwa tertawa tiga kali Hai entah dari mana dia belajar, padahal di dalam hati dia merasa sedikit kecewa karena dikatakan tek ceng suhu tidak menerima murid perempuan, namun berbareng dia merasa girang dan bangga karena pemuda yang tampan itu telah memuji ilmu kepandainya. Untuk sesaat keduanya kelihatan terdiam, selagi masing-masing terbenam dengan pikiran mereka, lalu Makim Hwa yang bersuara lagi. Eh, mengapa kau diam saja tanda tanya dan sebelah tangan darah Makim Hwa menyentuh sebelah tangan pemuda Tio Bun Wan yang kebenaran berada di atas meja. Eh, aku sedang memikirkan tentang Hang Biai Pang. Sahut Tio Bun Wan seperti merasa kaget, sebab dia sedang memikirkan pihak musuh yang telah membunuh ayah dan ibunya, dan sekaligus dia menjadi kaget karena sebelah tangannya dipegang oleh Makim Hwa, sehingga untuk sejenak tangannya itu terasa seperti kegajahan. Sementara itu terdengar Makim Hwa yang berkata lagi, Haa, rupanya kau takut dengan mereka. Jangan kau! Pikirkan hal itu, aku nanti bantu kau. Darah Makim Hwa menunda perkataannya, selagi Tio Bun Wan mengawasi dia seperti membelalak, dan darah yang semula dianggap pemarah itu kemudian menuang arak untuk mengajak Tio Bun Wan minum, setelah itu baru dia menyambung perkataannya, esok pagi kemana tujuan kau? Aku hendak ke Dusun Lem Hoan Cheng untuk menyambangi makam orang tua, setelah itu aku hendak mencari markas Hang Biai Pang. Darah Makim Hwa terdiam berpikir, setelah itu baru dia berkata lagi, Letak Dusun Lem Hang Cheng tidak jauh terpisah dari kota Lem Yang. Di kota itu menjadi tempat perusahaannya pamanku, Chin Wan Piao Kiok, kau singgah di tempat pamanku dan kau beritahukan tempat tujuanmu setelah kau menyambangi makam orang tuamu. Sementara ini aku harus ke kota Bokkitin, dan sesudah melakukan tugas itu aku akan singgah di tempat paman dan akan menyusul kau setelah aku mengetahui tujuanmu. Tetapi, Mako Niu, kata Tio Bun Wan yang terkejut dengan niat darah yang baru dikenalnya itu, namun dia tidak sempat bicara lebih lanjut, sebab darah Makim Hwa telah mencegah. Kau jangan merintangi niatku yang hendak membantu. Kau, sebab itu berarti kau tidak menghargai persahabatan. Tanda petik. Tio Bun Wan tak kuasa mengucap sesuatu, lagi-lagi dia terdiam berpikir, lalu akhirnya dia berkata, Terima kasih atas perhatian Mako Niu. Darah Makim Hwa jadi berseri-seri girang, sehingga bertambah erat dia memegang sebelah tangan pemuda itu, sampai akhirnya mereka berpisah dan memasuki kamar masing-masing, sebab ternyata darah Makim Hwa juga menginap di tempat penginapan itu. Setelah berada seorang diri di dalam kamarnya, maka Tio Bun Wan rebahkan diri dan memikirkan darah Makim Hwa. Tidak dia sangka bahwa dalam perjalanannya itu dia sempat berkenalan dengan seorang darah yang manja dan pemarah namun yang sakti ilmunya, serta sudi menolong dia dalam usahanya hendak mencari balas terhadap musuh yang telah membinasakan kedua orang tuanya. Dengan adanya kesediaan darah Makim Hwa yang katanya hendak membantu dia, maka Tio Bun Wan justru menjadi takut untuk meneruskan perkenalannya dengan darah manja dan pemarah itu, takut bahwa dia akan terlibat dengan urusan cinta sebab dia bermaksud untuk mencukur kepala, mengikuti jejak gurunya. Dari itu pada waktu darah Makim Hwa menanyakan dia tentang tujuannya esok pagi, maka dia tak mengatakan bahwa dia bermaksud menangkap penjahat yang sedang melanda di kota Pau Kitin yang memungkinkan dia meninggalkan kota ini pada esok harinya. Seorang diri Tio Bun Wan kemudian memutuskan bahwa dia akan pindah ke lain tempat penginapan, sekiranya darah Makim Hwa tidak pergi pada esok pagi. Teringat dengan si penjahat yang sedang mengacau keamanan kota Pau Kitin, maka Tio Bun Wan menjadi teringat dengan laki-laki muda bermuka hitam yang tadi mereka tempur. Dugaan Tio Bun Wan sangat meyakinkan dia bahwa si pemuda muka hitam itu adalah si penjahat. Tetapi sudah tentu Tio Bun Wan tidak dapat sembarangan menangkap dan menuduh seseorang tanpa bukti. Adalah menjadi rencana Tio Bun Wan bahwa tengah malam itu dia hendak keluar melakukan penyelidikan, mengharap dapat menangkap si penjahat selagi si penjahat melakukan kegiatannya. Selagi pemuda ini memikirkan tentang si penjahat dan tentang Dara Makim Hwa, mendadak dia mendengar pintu kamarnya ada yang ketok dan terdengar suara Dara Makim Hwa yang menyapa dia. Tio Bun Wan diam terpesona. Dia ragu-ragu untuk menyambut dan membukakan pintu kamarnya, akan tetapi dia teringat dengan sifat manja dan watak pemarah dari Dara Makim Hwa, dari itu pemuda ini lalu membukakan pintu kamarnya. Eh, kau belum tidur, tanda tanya-tanya Dara Makim Hwa dengan muka berseri-seri, dan bagaikan terpaksa Tio Bun Wan menyelahkan Dara Pemarah itu masuk. Tidak usah aku masuk, kata Dara Pemarah yang sekarang kelihatan bersikap ramah, sambil dia menyertai seberkas senyum rilya dan berkata lagi. Koma aku datang karena hendak memberikan sekedar hadiah atau tanda metu sebagai kenang-kenangan dari perkenalan kita. Dara Makim Hwa menyudahi perkataannya dengan menyerahkan sesuatu bungkusan kepada Tio Bun Wan, tetapi waktu dilihatnya Tio Bun Wan ingin menolak pemberiannya itu, maka dengan perlihatkan muka tidak puas Dara yang pemarah itu berkata lagi, Jangan kau tidak terima pemberianku ini. Aku akan marah karena kau menyinggung perasaanku dan tidak menghargai persahabatan kita. Tetapi, Mako Nio, tidak ada tetapi tanda seru. Tio Bun Wan terpaksa mengambil bungkusan pemberian Dara Makim Hwa, dan pemuda itu menjadi agak terkejut karena merasakan itu, namun dia terpengaruh dengan seberkas senyum yang cerah menghias muka Dara Makim Hwa, yang waktu itu sudah bergegas hendak meninggalkan Tio Bun Wan. Mako Nio, apalagi? Terima kasih. Sekali lagi Dara Makim Hwa perlihatkan senyum Rilya yang mulai menawan hati Tio Bun Wan, dan waktu pemuda itu sudah berada sendirian, maka dibukanya bungkusan pemberian dari Makim Hwa, dan pemuda itu terdiam mengawasi bungkusan yang ternyata berupa sejumlah uang perak. Segera hati kecil Tio Bun Wan menganggap bahwa Dara Makim Hwa yang mulai menawan hatinya itu telah menghina dia. Akan tetapi di lain detik Tio Bun Wan teringat dengan peristiwa yang terjadi di hadapan si pengurus rumah penginapan tadi. Waktu itu sikap Tio Bun Wan yang rela hendak memberikan ganti rugi kepada si pengurus rumah penginapan, rupanya dapat diketahui oleh Makim Hwa, dan Dara yang pemarah tetapi manja itu merasa yakin bahwa Tio Bun Wan tidak cukup mempunyai uang buat diberikan kepada si pengurus rumah penginapan. Agaknya Dara pemarah tetapi yang manja itu tidak mau merubah perkataannya bahwa dia tidak sudi memberikan ganti rugi akibat terjadinya pertempuran tadi, namun secara tidak langsung Dara Makim Hwa memberikan melalui Tio Bun Wan. Watak manusia memang banyak yang aneh. Koma pikir Tio Bun Wan di dalam hati, dan secara tidak langsung dia teringat dengan watak seseorang yang pernah diakenal selagi dia masih berkumpul dengan seseorang itu di dalam. Kubil Xiaolin, sama-sama belajar ilmu silat di bawah pengawasan Teg Cheng Tai Su. Tanda seru IZX 2 Il. Tengah malam itu Tio Bun Wan keluar dengan memakai pakaian khusus serba hitam. Dia keluar lewat jendela kamar dan lompat naik ke atas genteng. Di dekat kamar Dara Makim Hwa, sejenak Tio Bun Wan berhenti mengawasi. Dia mendapati kamar Dara Pemarah itu diterangi dengan api pelita yang menyala kecil menandakan Dara itu tidur dengan tidak memadamkan api pelita. Setelah sejenak berhenti, maka Tio Bun Wan berlari-lari melompati berbagai genteng rumah, memilih arah bagian barat kota Pawokitin, untuk mulai mencari jejaksi penjahat. Akan tetapi, malam itu sia-sia Tio Bun Wan memutari kota Pawokitin, oleh karena sampai lewat jam 3 dia tidak menemukan adanya sesuatu yang mencurigai. Akhirnya Tio Bun Wan kembali ke rumah penginapan dan memasuki kamarnya, sedangkan esok harinya sampai matahari naik tinggi dia tertidur, dan waktu dia bangun maka seorang pelayan memasuki kamarnya dengan menyerahkan secarik surat buat dia. Waktu Tio Bun Wan menanyakan dari siapa gerangan surat itu, maka si pelayan mengatakan bahwa surat itu dari Mako Nio, Nonama, yang katanya sudah berangkat sejak hari masih pagi. Tio Bun Wan kemudian membaca isi surat itu yang ternyata hanya merupakan ganti pamit dari Darama Kim Hwa, karena darah itu sudah menunggu lama namun Tio Bun Wan tetap masih pulas teridur. Koma rupanya semalam kau bermimpi sangat indah, Darama Kim Hwa menambahkan pada suratnya, sehingga mengakibatkan Tio Bun Wan tersenyum dengan muka merah, dan surat singkat itu tidak dibuangnya, akan tetapi disimpannya di kantong bajunya. Setelah membersihkan tubuh dan ganti pakaian, maka Tio Bun Wan keluar dan menemui si pengurus rumah penginapan dan di luar dugaan si pengurus rumah penginapan itu, ternyata tamunya memberikan uang ganti rugi yang cukup atas kerusakan barang-barang sebagai akibat terjadinya pertempuran kemarin. Kemudian pada waktu itu Tio Bun Wan menanyakan kalau-kalau pengurus rumah penginapan kenal dengan si pemuda bermuka hitam, maka ternyata si pengurus rumah penginapan itu mengatakan tidak kenal. Siang hari itu Tio Bun Wan berkeliling kota Pawokitin, namun hasilnya hampa tidak ada yang dia curigai, hanya sempat dilihatnya adanya beberapa tentara yang bertugas menjaga keamanan, dan menurut berita yang dia peroleh, malam itu ternyata tidak terjadi sesuatu kejahatan dalam kota itu. Tanpa terasa sudah lima malam Tio Bun Wan sia-sia akan waktunya berdiam di kota Pawokitin, tanpa dia berhasil menemukan si penjahat, sebaliknya si penjahat lagi-lagi telah melakukan perampokan yang membuat Tio Bun Wan jadi bertambah penasaran. Di malam kelima itu dan selagi Tio Bun Wan menyusuri genteng-genteng rumah, mendadak dia melihat adanya sesuatu bayangan hitam yang sedang berlari-lari ke arah sebelah timur, sehingga dengan cepat Tio Bun Wan menyusul namun ia berlaku hati-hati supaya bayangan itu tidak mengetahui sedang diintai. Di suatu rumah gedung yang cukup besar, bayangan hitam itu lompat masuk lewat tembok halaman. Sesaat Tio Bun Wan menunggu dan meneliti, lalu dia menuju ke lain bagian dari tembok halaman rumah itu, di mana Tio Bun Wan lompat masuk, sehingga pada saat berikutnya pemuda ini mendapatkan bangunan rumah itu sangat luas pekarangannya, sehingga dia kehilangan bayangan hitam tadi, yang dia tidak ketahui berada di bagian sebelah mana. Di saat Tio Bun Wan sedang berdiri ragu-ragu, maka mendadak dia mendengar pekek suara seorang perempuan, sehingga dengan suatu gerak yang pesat pemuda itu melesat ke arah pekek suara tadi terdengar. Pekek suara tadi ternyata berasal dari suatu kamar yang daun jendelanya terbuka. Dengan golok yang sudah siap di tangannya, segera Tio Bun Wan hendak lompat memasuki kamar itu, namun secara mendadak dia harus menunda niatnya, sebab dari dalam kamar itu justru berlompat keluar seseorang yang memakai tutup muka warna hitam membuat Tio Bun Wan tidak ragu-ragu lagi menganggap orang itu adalah si penjahat. Perampok kurang ajar, sudah cukup lama aku cari kau. Titik maki Tio Bun Wan yang lalu menyerang selagi penjahat itu berdiri terpesona, karena tidak menduga adanya seseorang yang menunggu dia di luar kamar itu. Penjahat itu berkelit tiga langkah mundur ke belakang, akan tetapi waktu sekali lagi Tio Bun Wan melakukan penyerangan dengan suatu tebasan golok, maka dengan tabah penjahat itu menundukkan kepala, sementara dengan senjata golok di tangan kanannya, penjahat itu menabas sepasang kaki Tio Bun Wan. Dengan melihat senjata golok yang digunakan oleh si penjahat, maka hilang rasa curiga Tio Bun Wan atas si pemuda bermuka hitam, yang pada mulanya dia curiga sebagai si penjahat. Atas serangan balasan dari si penjahat itu, maka Tio Bun Wan melompat berkelit, akan tetapi waktu pemuda ini hendak mengulang serangannya, maka si penjahat telah pergunakan kesempatan itu buat melarikan diri, sebab di rumah itu sudah terdengar suara ributnya beberapa orang, yang rupanya sudah mengetahui bahwa mereka telah kedatangan penjahat. Tio Bun Wan tidak membiarkan penjahat itu melarikan diri. Pemuda ini mengejar, diikuti dengan empat orang yang rupanya menjadi penjaga keamanan dari rumah yang didatangi penjahat itu. Penjahat itu ternyata sangat mahir dengan ilmu lari cepat dan ringan tubuh, namun Tio Bun Wan mengerahkan tenaganya untuk mempercepat larinya, membikin mereka berdua meninggalkan jauh keempat penjaga malam yang ikut melakukan pengejaran. Dalam melakukan pengejarannya itu, beberapa kali Tio Bun Wan menjadi terintang, oleh karena si penjahat telah menyerang di adegan menggunakan senjata rahasia berupa piaw, dan hal ini justru menjadikan Tio Bun Wan merasa sangat penasaran, sampai di suatu saat Tio Bun Wan melihat adanya dua orang yang menghadang arah larinya si penjahat. Terima kasih.